Intro Dua orang residivis kambuhan spesialis pelaku pencurian sepeda motor dihadiahi timah panas oleh petugas di bagian kakinya karena mencoba melawan petugas Satres Krimpol Res Majalengka ketika hendak ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Satu di antara residivis kambuhan yang berinisial OP diketahui baru keluar dari penjara dua bulan yang lalu setelah sebelumnya menjalani hukuman pada kasus yang sama. Selain mengamankan kedua pelaku, Satres Krimpol Res Majalengka juga mengamankan dua unit kendaraan roda dua hasil curian dan juga kunci letter T. Para pelaku terpaksa harus kembali merasakan dinginnya dinding dan lantai penjara dan dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman maksimal tujuh tahun kurungan penjara. Meluka merupakan residif pelaku curanmor, jadi hasil penyelidikan terkait perkara yang terjadi di desa Pulur Majalengka kurang lebih akhir bulan Maret. Itu tersangka baru berapa bulan di luar? Jadi yang bersangkutan baru dua bulan keluar dari penjara untuk perkara yang dia jalani. Jadi yang bersangkutan sudah keluar masuk penjara selama tiga kali dan proses ini yang keempat kali. Jadi ketika proses pengembangan yang bersangkutan berusaha melarikan diri sehingga kita memberikan tindakan tegas dan berukur. Untuk motif sementara yang bersangkutan karena kebutuhan ekonomi. Terus terkait perkara yang terakhir kita mengamankan dua orang, satu pemetiknya, satu masuk DPO dan satu 480-nya. Dimana 480 ini berperan aktif juga. Dia memesan kendaraan, kemudian menghubungi tersangka sesuai dengan pesanan dan tersangka mencari kendaraan yang dipesan oleh pembelinya. BB yang diamankan? Untuk sementara BB yang diamankan, dua motor, satu TKP kulur dan pengembangan dari tersangka juga melakukan di daerah Jigasong dengan motor yang sejenis yaitu Supra. Dijerat pasal? Untuk yang bersangkutan kita jerat pasal 363 dengan ancaman tujuh tahun penjara. Terima kasih sudah menonton!